Bagaimana arah kritik PDIP soal IKN dan bagaimana istana menjawab kritik itu sambil mengebut pembangunan IKN? Kita berbincang dengan staf khusus Presiden RI, Grace Natali dan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasar Ibu, Mbak Grace dan Bang Masinton. Apa kabar? Ya, baik. Mbak Grace, Mbak Sindi. Oke, Bang Masinton, sebenarnya apa yang jadi catatan PDIP sampai bilang IKN ini adalah proyek narburu-buru? Ya, yang disampaikan Pak Jarut itu kan mengulangi dari pernyataan Pak Presiden yang menyatakan akan berkantor bulan Juli di IKN. Nah, Menteri PUPR-nya bulan Juni 2024. Tapi kan kemudian ketika ditanyakan wartawan, Presiden kan jawab. Infrastrukturnya belum, sudah siap belum, mistriknya sudah belum, airnya sudah belum. Ntar kesana kalau sudah selesai semua, kan begitu. Nah, tentu membangun ibu kota itu kan, itu adalah simbol dari sebuah kedaulatan negara. Kemandirian negara, artinya dalam arti kemampuan negara. Nah, jadi ya, dimanapun, di negara manapun, negara yang membangun ibu kotanya, kalau kita lihat, umpama negara tetangga kita ketika kota pemerintahan dipindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, itu mereka menyesuaikan dengan alokasi anggaran negara tersebut. Karena itu adalah simbol kemandirian dan kemampuan sebuah bangsa. Tidak ngemis-ngemis investor, apa, segala macam. Begitupun di Tanzania, saya waktu itu ke Tanzania, pembangunan ibu kotanya itu berlangsung hingga 40 tahun. Sejak zaman Julius Nyerere sampai kemudian sekarang. Itu pun pemindahannya bertahap. Kantor, itu parlementnya dulu, baru kemudian diikuti Presiden. Kemudian sampai sekarang aja kantor kedutaan besar Indonesia di Tanzania itu masih di kota lamanya, di Dar Es Salam namanya. Nah, artinya apa? Bahwa pembangunan itu dia tidak bisa langsung seperti menciptakan apa ini, sulap Sim Salabim dalam waktu cepat, dia akan bisa selesai. Nah, tentu kita lihat semuanya, ya, target-target itu kan meleset. Bahkan sampai ngantor di sana pun meleset. Nah, artinya apa? Bahwa Presiden menyampaikan target sekian, nah kemudian kan direvisi sendiri oleh Presiden, seperti itu. Nah, artinya apa? Yang disampaikan oleh Pak Jarut adalah agar tidak perlu tergesa-gesa, tidak harus ambisius menyampaikan kepada publik, kerjakan saja, jalankan saja. Masinton artinya nggak yakin Agustus sudah bisa berkantor? Pak Jokowi-nya di sana? Ini kita kan mau bangun ibu kota, bukan membangun istana Presiden saja atau istana negara. Nah, kita bicarakan kan ibu kotanya. Kalau mungkin kantor pemerintahan hanya kantor Presiden, ya monggo. Ceritakanlah, kita sedang membangun kantor Presiden, tahapannya sekian. Tapi dalam konteks ibu kotanya, ibu kota negara, itu kan juga perlu dijelaskan berapa persen sih baru yang bisa terrealisasi, kan begitu. Oke, baik. Saya mau ke Mbak Gres. Mbak Gres, kalau melihat targetnya kan meleset. Awalnya Juni sampai Juli, tapi ternyata molor. Anda melihatnya apa yang tidak tepat semuanya dari kritik PDIP atau apa yang terjadi? Ya, terima kasih Mbak Sindi, juga Abang saya, Abang Masinton. Update terbaru, ini semuanya masih on schedule. Jadi, seperti tadi yang Abang Masinton bilang, mencontohkan dengan pembangunan ibu kota negara di negara-negara lainnya, tidak ada yang tergesa-gesa juga dalam pembangunan IKN. Bahwa ini merupakan satu rangkaian panjang yang diperkirakan nanti paling terakhirnya akan selesai di 2045. Jadi, ini rangkaian yang panjang. 2022 sampai 2024 itu hanyalah pemindahan tahap awal. Yang antara lain di situ terkait dengan air minum, kelistrikan, sarana utama seperti istana kepresidenan, sejumlah kantor kementerian, itu termasuk dalam salah satu tahapan awal. Nah, untuk keperluan presiden berkantor pada bulan Juli ini, sejauh ini masih on the track. Tapi tentunya yang akan memastikan betul-betul punya final say, apakah akan mulai masuk di bulan Juli atau apakah akan menunggu, itu kan Pak Presiden, karena kan beliau yang akan melihat sudah nyaman belum. Tetapi untuk kesiapan air minum, listrik, itu sudah akan siap di bulan Juli ini. Untuk keperluan 17 Agustus juga sudah aman, Mbak Sindi dan juga Mas Masinton. Dipastikan yang namanya listrik aman, air termasuk juga komunikasi sudah aman. Jadi pembangunan dari IKN semuanya masih on the track, tidak tergesa-gesa. Seperti yang tadi dikatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara itu ya harus semuanya yang terbaik dan bersih panjang-panjang dan itu yang memang sedang dikerjakan oleh tim OIKN. Jadi jangan khawatir, malah kalau nanti sudah sampai ke IKN mungkin bisa melihat bahwa semuanya sudah tetap on the track, sesuai dengan target-target yang ditetapkan. Oke, Mbak Masinton, tadi kalau Mbak Gres bilang masih on the track, kok semuanya masih on schedule, kalau Anda melihatnya apa yang masih bisa dilakukan atau dievaluasi agar ini kan proyeknya sudah berjalan, anggaran sudah keluar, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya kalau yang disampaikan itu nyatanya seperti itu, ya Alhamdulillah begitu loh. Tapi kan publik yang ditanyakan publik itu kan, progres yang disampaikan pemerintah sudah sekian, ternyata realisasinya tidak seperti itu. Kemudian banyak ya yang capaian-capaian yang disampaikan pemerintah kemudian diralat sendiri oleh pemerintah. Nah itu yang menjadi pertanyaan publik gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat mengejar target untuk perayaan 17 Agustus, yang saya khawatir malah jadi perayaan kemerdekaan itu kehilangan makna kemeriahannya. Kita memaksakan sesuatu di tempat yang memang sama sekali tidak siap, maka makna yang diselenggarakan oleh negara itu malah jadi lebih meriah acara 17-an yang diinisiasi oleh masyarakat di desa-desa, di ganggang gitu ya. Karena apa? Karena ada seperti upaya ini nih 17-an harus kita adakan di IKN seperti itu. Yang menurut saya semuanya jadi terlihat, terkesan ya mobilisasi itu buru-buru hanya untuk sekedar menyelenggarakan acara 17-an. Yang sesungguhnya, makna sesungguhnya dalam kemeriahan 17-an Agustus itu menurut saya tidak perlu harus diselenggarakan di tempat yang memang belum siap, kita adakan di Jakarta, makna kemeriahan, makna kemerdekaan itu bisa dirasakan. Oke, Mbak Gres, kalau Anda melihatnya 17 Agustus sebenarnya kan masih bisa juga dilakukan di Jakarta, tidak perlu di IKN. Anda melihatnya memang ada urgensi kah harus dilakukan di IKN tahun ini? Ini kan sebenarnya gagasan untuk memindahkan ibu kota sudah ada sejak lama ya. Bahkan kalau kita runut lagi ke belakang, yang pertama kali memiliki ide ini kan adalah Presiden Soekarno tahun 1957. Karena melihat bahwa Jakarta dan Jawa itu sudah harus berbagi beban, apalagi Jawa atau Jakarta terus khususnya sekarang sudah overpopulation. Jakarta adalah the fastest sinking city in the world gitu kan, yang paling cepat tenggelam gitu penurunan tanahnya. Jadi memang tidak ada jalan lain, tidak ada opsi lain, ini harus dibagi bebannya. Oleh karenanya, saya harap ya termasuk teman-teman semuanya, yang termasuk juga Bang Masinton bisa sama-sama mendukung, memberikan energi yang positif ya. Bahwa kita itu nanti bukan mengejar 17 Agustus oleh karenanya semuanya harus tergesa-gesa, tidak. Tetapi ini justru menjadi momentum, kita akan mewujudkan visi para founding fathers kita, bahwa pembangunan nanti harus semakin Indonesia sentris gitu kan. Bahwa pembangunan harus semakin merata, dan ini harus memang harus ada langkah berani untuk mewujudkan gagasan besar ini. Yang dimana sebelum-sebelumnya mungkin ada banyak pertimbangan sehingga tidak jadi-jadi. Nah Pak Jokowi lah yang mengambil langkah berani untuk mewujudkan ini oleh karena memang perlu kerjasama semua pihak ya. Dan kita support, kita terima tentu semua masukan, mohon sabar, ini semua sedang dikerjakan. Yang pasti tidak ada tergesa-gesa, semuanya akan memenuhi kualitas yang terbaik sebagai standar sebuah ibu kota negara. Oke, baik kita akan lihat progresnya terus pembangunan IKN sudah sejauh mana dan akan sesuai dengan target atau tidak. Terima kasih politisi PDIP, Bang Masiton Pasar Ibu, dan Stafsus Presiden RI, Mbak Grace Natali. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang, sehat selalu.